Intro Ini adalah Toyota Avanza tipe 1.3G bertransmisi manual tahun 2018. Mobil ini merupakan low MPV legendaris di Indonesia yang bersaing dengan Suzuki R3, Honda Mobilio, dan Chevrolet Spin semasanya. Avanza adalah salah satu mobil terlaris di Indonesia yang sangat fungsional. Di edisi Grand ini, interiornya berwarna hitam coklat yang tonenya cukup enak dipandang. Fiturnya tergolong standar, cok aslinya fabric berwarna coklat, meter cluster dengan MID, head unit double din dengan bluetooth, dan fitur safety-nya ada 2 airbag dan ABS. Tipe G merupakan tipe tengah yang berada di atas tipe E namun di bawah tipe Veloz. Interannya memang sangat basic dan sederhana dibanding rivalnya. Secara build quality juga tetap tidak sebaik Suzuki R3. Banyak dari Anda yang pasti sudah pernah menaiki taksi online dengan mobil ini sehingga tahu rasa duduk di belakang sini. Coknya tergolong tinggi namun tebal walau tidak terlalu umpuk. Gardannya benar-benar memakan ruang kaki di belakang namun masih memadai. Ruang kepala juga aman namun ia tidak selega rivalnya. Sudah ada AC double blower, seatbelt 3 titik yang lengkap, dan sudah ada headrest adjustable yang lengkap. Pembagian joknya 50 banding 50, model one touch stumble. Avanza dan kembarannya, Xenia, sangat banyak beredar di jalanan sehingga orang pasti sudah familiar dengan mobil ini. Tipe G mendapat reflektor tambahan di pintu bagasi yang tidak bisa menyala. Tuas permuka bagasi ada di sini. Kapasitas bagasinya masih cukup lega karena lantainya rendah. Masih bisa membawa barang cukup banyak dibanding R3 namun tidak selega mobilio. Joknya bisa dilipat ke depan dengan pembagian 50 banding 50 dan tidak rata lantai. Tampilan desainnya sangat basic dan memang membosankan. Posturnya yang tinggi, tidak terlalu lebar, masih sebasis dengan Avanza generasi pertama. Baru berubah total di generasi ketiganya yang berformat FWD dengan stasis DNGA. Avanza ini dikenal sebagai mobil yang sangat tahan banting sehingga disukai oleh banyak orang. Untuk berbagai kebutuhan, memang mobil ini bisa diandalkan. Tidak menawarkan fitur dan kenyamanan sebaik rivalnya, namun mobil ini tetap dipilih, baik untuk mobil pribadi ataupun operasional. Dan juga mobil untuk kerja atau taksi online, bahkan untuk taksi konvensional dengan Toyota Transmover-nya. Terima kasih telah menonton! Tuas transmisi manualnya khas Toyota Daihatsu kelas ini yang tidak solid. Terasa los dan perpindahan antar giginya panjang-panjang. Masuk ke gigi satu dan mobil berjalan perlahan. Koplingnya sendiri ringan, namun feelnya agak panjang. Mobil ini terasa ringan dan mudah digendarai. Posisi duduk mobil ini tidak enak, jognya tinggi dan busanya cukup tebal. Supportnya juga sudah lebih baik dibanding Avanza All New keluaran awal. Jognya ini sebenarnya cukup nyaman, namun memang posisi duduknya tidak enak. Setir terlalu jauh dari badan dan seringkali mentok dengan kaki. Posisi mata sangat tinggi di kabinnya, membuat rasa commanding. Visibilitas lega dan mobil ini memang tinggi, sehingga agak terasa seperti sebuah SUV. Peredaman mobil ini cukupan, suara samping dan luar teredam cukup baik. Namun suara mesin dan suara gardannya benar-benar masuk ke dalam kabin. Agak disayangkan karena peredaman samping dan atapnya sebenarnya sudah cukup baik. Mesin mobil ini 1300cc dual VVTi yang memang sudah berubah dibanding sebelumnya yang hanya VVTi. Karakter tenaganya memang jauh lebih halus dan mengejar kehematan. Tidak seperti Avanza sebelumnya yang memang terasa lebih galak. Ia tetap responsif di putaran bawah, namun melemah di putaran atas. Mesin ini didesain untuk membawa beban berat dibanding untuk kesenangan bergendara. Raungannya pun khas yang terasa mirip seperti mesin Daihatsu lain. Transmisinya juga masih sangat konvensional dengan rasio yang pendek. Dengan rasio seperti ini, memang tenaga tarikan awalnya terutama untuk menanjak terasa kuat. Namun efeknya mesin menjadi lebih cepat meraung. Tidak cocok untuk bergendara konstan di kecepatan tinggi, karena berjalan 100km per jam pun, di jalan tol mesinnya akan meraung hingga hampir 4000rpm, yang jelas tidak nyaman. Transmisi ini benar-benar cocok untuk melewati jalanan dengan medan yang sulit dan beban yang berat. Berkebalikan dengan LMPV modern saat ini yang semakin refine untuk digunakan cruising di jalan tol. Di gigi satu, terkadang transmisinya agak jergi, namun masih wajar dibanding kalian. Dengan kombinasi mesin dan transmisi seperti ini, ia termasuk boros ketika dipakai di rute luar kota, namun hemat untuk rute dalam kota. Suspensi mobil ini sudah terkenal tidak refine dan cenderung anjurut-anjurutan. Suspensinya terasa mengocok dan tidak nyaman untuk jalanan halus. Namun suspensi ini memang diciptakan untuk melibas jalanan jelek. Sangat terasa performanya ketika melewati jalanan rusak. Ia terasa kuat dan kokoh. Tidak banyak penyalurkan guncangan ke kabin ketika melewati lubang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ia membuat pengendara lebih yakin dan percaya diri ketika melibas jalanan rusak. Mobil ini memang sangat sesuai karakter suspensinya sebagai sebuah mobil yang diperuntukkan untuk melewati berbagai jalanan dengan mengutamakan keawetan kaki-kakinya. Jangan berharap banyak pada handling mobil ini. Kombinasi bodi yang tinggi dan suspensi yang mengocok sangat tidak enak untuk bermanuver. Ia terasa limbung dan tidak stabil di kecepatan tinggi. Agak menyeramkan ketika bergendara di tol dengan mobil ini. Terlebih lagi setirnya yang tanpa feel dan sangat ringan dan responnya sangat lambat. Mobil ini benar-benar anti dari seluruh definisi mobil yang fun to drive. Overall, Avanza adalah salah satu mobil modern masa kini yang sangat berbeda dari mobil lain sekelasnya. Ia sangat jauh berbeda dari Avanza dan Veloz terbaru yang sudah banyak mengikuti LMPV lain. Avanza generasi ini menawarkan fungsionalitas dari sebuah mobil keluarga yang dapat melibas berbagai medan, dapat diandalkan, dan tahan banting. Mobil ini diciptakan tidak untuk kedinamisan bergendara, namun untuk disiksa dan dipakai ke berbagai medan tanpa masalah. Jika Anda mengharapkan kenyamanan dan kesenangan bergendara dan juga fitur, lupakan mobil ini. Banyak opsi mobil lain di kelasnya yang jauh lebih bisa mengakomodir kebutuhan Anda. Namun, Anda perlu pertimbangkan mobil ini sebagai mobil untuk perang dan juga cocok untuk Anda yang tidak terlalu suka merawat mobil. Karena mobil ini pada akhirnya akan tetap survive walaupun banyak disiksa oleh penggunanya. Terima kasih telah menonton!